Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sekelabung KM Oke teman-teman Ini saya mau mengantar bahannya Bahan untuk proses produksi Kita sambil sharing hari ini Saya akan sedikit membahas tentang Pengalaman ketika menghadapi ketika Pesanan sepi ya Atau ordernya sedikit atau sepi Atau bahkan enggak ada Ini ada beberapa tips dari saya Berdasarkan pengalaman Nah ini teman-teman Ketika kami beberapa waktu lalu Orderan menurun ya Memang karena kondisi market Pasar permintaan menurun Cukup signifikan Bahkan ada teman-teman yang sudah Meliburkan karyawannya Karena tidak adanya produksi Tapi di tempat kami Alhamdulillah tetap ada Walaupun sedikit Dan tetap ada pergerakan Walaupun ya Ya Jauh dari harapan Tapi kita syukuri Alhamdulillah Tetap ada Order Nah Dari mana order tersebut Kami dapatkan Pertama teman-teman Kami mencoba Memfollow up Pelanggan-pelanggan lama Jadi pentingnya teman-teman Adalah menyimpan Atau tetap Terjalin hubungan dengan pelanggan lama Itu teman-teman Sangat penting ya Kita sebagai pelaku usaha Karena Teman-teman Jangan berpikir bahwa Kalau ada Pesanan Atau ada pelanggan baru pesan Itu hanya sekali pesan saja Teman-teman Melayani dengan baik Berikan Produk yang terbaik Kalau pelanggan Nanti puas terhadap Produk kita Atau layanan kita Biasanya nanti akan Mungkin Melakukan pemesanan lagi Bisa jadi Mereferensikan ke Bisa ke teman-temannya Bisa ke Kerabatnya Dan sebagainya Nah ini sangat penting Karena Kekuatan dari pelanggan lama ini Menurut saya malah Cukup penting teman-teman Selain kita juga melakukan promosi Untuk mencari pelanggan baru ya Jadi The power of pelanggan lama ini Kita gunakan Dan kita Kita manfaatkan Bahkan Terkadang kita pun Minta referensi Minta referensi kepada Pelanggan lama Kalau misalnya kita Tanyakan Kepada pelanggan lama Apakah ada pesanan lagi Barangkali Nah mungkin Memang kalau Belum ada pun juga Kadang kami minta referensi Barangkali ada temannya Atau Saudaranya Dan sebagainya Yang mungkin Membutuhkan produk Sesuai dengan produk kami Nah kita Mohon untuk bisa Direferensikan Nah ini Ini penting juga Jadi teman-teman Kemarin waktu Untuk orderan menurun Kita kerjaan Menipis Saya melakukan follow up Saya melakukan follow up Kepada pelanggan-pelanggan lama Beberapa pelanggan lama Dan alhamdulillah Walaupun Tidak semua yang Follow up itu Melakukan pemesanan ulang Tapi ada beberapa Pelanggan yang Pesan lagi Apakah Follow up saya itu Cuma sekedar Mengingatkan Atau Memang pelanggan itu Karena loyalitasnya Yang tinggi Sebenarnya Tidak butuh Tapi Akhirnya pesan Jadi Jadi Mungkin Niatnya membantu Karena Ya memang Kondisi Marketnya Sedang menurun Kemudian ada juga Teman-teman pelanggan Yang Yang cukup sering Pesan teman-teman kami Bahkan sampai Tiap berapa bulan Itu pesan Pemilik sebuah Warung makan Yang Yang Mana dia Setahu saya Sepertinya Strategi promosi dia Itu membagi-bagikan Kaos dengan Nama Warung makannya Ini Beliau ini Pelanggan yang Sangat baik Menurut kami Melakukan pemesanan Yang intensitasnya Bukan lagi Per tahun Kita kan Setahun itu Bisa pesan Berapa kali Nah ini juga Kemarin Alhamdulillah Sudah Saat kita Pesanan Order menipis Sudah Menghubungi kami Untuk melakukan Pemesan kembali Nah ini Inilah Ternyata Kekuatan pelanggan lama Ini penting Saat Orderan kita Menipis Orderan yang ada Itu malah Kebanyakan Dari pelanggan-pelanggan lama Pelanggan lama Yang memang Tentunya juga Suka dengan layanan kami Puas dengan layanan kami Kemudian melakukan Repeat order Nah ini Kenapa Saya bahas disini adalah Cukup penting Teman-teman Merhatikan Pelanggan lama Apalagi kalau teman-teman Mempunyai pelanggan lama Yang loyalitasnya tinggi Biasanya nanti akan membantukan Mereferensikan Ketemannya Kita pun Tipsnya Untuk Pelanggan loyal itu Kita tipsnya selalu Kita mencoba Untuk tetap Berkomunikasi Walaupun melalui Pesan whatsapp Atau cuman Sekedar Say hello Tanya kabar Setiap itu Mereka mungkin Jadi bukan lagi Hubungannya mungkin Bukan lagi seperti Pembeli dan penjual Tapi Udah seperti teman Mengelola pelanggan lama Jangan sampai Kalah penting Dengan mencari Pelanggan baru Karena pelanggan lama Ini bagian dari Database Database Dalam usaha kita Yang mana Biasanya Orang kalau sudah Pernah Membeli sesuatu Ke Sebuah tempat Dan mereka puas Biasanya akan kembali lagi Mereka akan mudah Kembali lagi Daripada mereka Mencari toko baru Atau mencari Vindor-vindor baru Kalau sudah cocok Biasanya Kembali lagi Itu salah satu Teman-teman Salah satu tips kami Tentang pentingnya Pelanggan lama Selain kita juga Terus mencari pelanggan baru Tapi Kita kelola pelanggan lama Dengan Sebaik-baiknya Oke teman-teman Ini dulu tips singkat Dari kami ya Singkat Semoga memberikan Lawasan Untuk teman-teman Khususnya pemula Tentang Jangan sampai Meremehkan pelanggan lama Jangan sampai Kalah penting ya Pelanggan lama Dengan pelanggan baru Oke terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati